Oke ini gampang dihindari guys, hajar! Eh dikit lagi, apakah keroco ini? Hajar, tulisan ini bos, bos ternyata, hajar! Assalamu'alaikum, hai semuanya kembali lagi di channel Menzen, hari ini gue mau nyobain Elden Ring guys, nah disini tuh gue mau bikin bleed build, pakai karakter Samurai, senjatanya itu mau pakai Nagakiba, kemudian pakai apa sih Bloodflame ya kalau nggak salah, jadi gue buta banget, belum pernah main sama sekali Elden Ring guys, nah disini gue maininnya itu bakal liatin tutorial-tutorial di Youtube ya, gimana caranya dari level yang paling bawah sampai ke level, bener-bener sampai level ratusan lah, ke atas lah, jadi gue bakal ngikutin tutorial-tutorial yang di Youtube guys, oke kita mulai aja, ini ya ceritawanya ya, eh tadi bukannya perempuan yang nampak, oh dihancurin kah itu si ringnya, ya kita skip guys, oke, ini kali ya si Shatteran, si Elden Ringnya sampai ke sini, ke karakter kita guys, nah ini dia si Samurai guys, gue ini bakal, wah pasti buta banget sih ya, sama istilah-istilah yang ada di Elden Ring guys, karena untuk Soul Slate pertama yang pernah gue mainin, ya itulah seopi guys, baru kesini nih, padahal Elden Ring itu lebih awal ya, gamenya game, salah satu game legendaris dari From Software ini guys, oke, wah dari awal berarti kita udah dikasih panas sama samurainya ya, yah melayari error-restri gue guys, kameranya, oke itu tadi, attack yang biasa, nah ini heavy attacknya ya, kalau di Youtube-Youtube tuh ada, apa, nebasnya itu masukin dulu ke sarungnya guys, gimana caranya itu ya, oke, kita cari tau lah, lens between runes, nah disini tuh gue kayaknya salah milih keepsake ya, disini tuh gue pilihnya yang, aduh runes, yang apalah yang buat dapetin runes itu guys, kayaknya salah ya, kayaknya salah ya, harusnya yang awal itu pilih yang gimana, apa, kita punya, yang buat ngisi darah itu loh namanya apa ya, katanya kalau milih yang itu buat ngisi darahnya lebih banyak gitu guys, oke, oke, ini, ini udah buka nih, chapel of anticipation, jadi orang merah loncat siapa itu, kita lihat dulu sini ada apa guys, gak ada apa-apa, cakep ya armornya, ini udah nagaannya aja kan, apa, tangan kanan bawa sama way, tangan kiri bawa panan tuh, wah ada bercak-bercak darah tuh guys, hop, oke, sacrifice a hand, good luck, maaf ya itu pesan-pesan dari player lain ya, bedanya main online sama offline gitu ya guys ya, kalau yang online itu, ada pesan-pesan yang tadi guys, yang warna putih-putih itu tuh, itu tuh pesan dari para player lain tuh guys, oke, kita lihat di depan sana ada apa kah, sambil uji coba pukul sana pukul sini guys, membiasakan diri dulu, dari awal belum ada musuh keroco-keroco ya, hmm, apa ini, Grafted Science, eit, bos ini, awal lawan bos ini, wadaw guys, oke, doj, eh, langsung berarti, oke, percumaan kedua, tadi sih udah bisa nyobain yang pake jurus, masukin dulu ke salungnya itu guys, nah, ini dia, mama engkau ya, udah mulai belajar dikit-dikit nih, oke, kita nunggu-nunggu opening dulu guys, baru kita serang, oke doj, nice, aduh, kena, gila sekali pukul kita, ngurang darahnya, setengah lebih dong, ini berduis kalau kita bisa menang lawan si Grafted Science ini, dapat apa ya, wuh, hampir kena, naik hajar, nice, awas, wuh, hampir kena, keserangan itu dulu sih, hajar, wih, apa itu, power dekat dia kah, last, kena, hampir aja guys, ngendarin kayak gitu, gimana serangan ini, kayaknya harus jarak ini ya, atur jarak kali ya, kalau gak dapetin serangan yang kayak, hmm, mati dong, susah ini ternyata guys, mati lagi, hampir, oke, fokus, darah gue dikit lagi guys, dia juga dikit lagi, agak bisa, oke, ini gampang dikendari guys, hajar, eh dikit lagi, ayo, ah, dikit lagi, ha, practice makes perfect, ini harus bisa nih, hajar, yang capeknya itu dari, mau kalau mesti lawan ini tuh harus menang, kalau kalah harus bikin dulu dari awal, karakter-karakternya dari baru guys, ngulang-ngulangnya tuh capek, bukan lawan ini yang capek, ngulang-ngulang setting dari awalnya yang capek, hajar, jaga jarak, oke, ayo, bisa, bisa, kawas, ah, kena, teriakan, malah hampirnya tuh, resi banget, hajar, aduh, kena, hajar, wah, membong pake itu dia, hajar, nice, tiger dia, hajar, memam, wah, dikit lagi guys, hajar gak sih, yes, menang lawan Graft2Science, ornamental, straight sword, ya, ini kayaknya bukan buat, buat tipe build, lead build dia guys ya, terus, kemana kita, loncat kah, loncat ya, oke deh, kau bangga, mati guys, emang disitu tuh harus mati ya, ya, lawan boss itu emang, di ceritanya tuh harus mati kita guys, cuman, akhirnya bisa gue atasi, Graft2Science itu, beceng gimana ya, Science apa Science, ya pokoknya itulah, wah, kita ada di mana, samurai merah ini guys, kenapa, kita jatuh tuh langsung kesini, wah ada kuda, bercahaya gitu guys, siapa kayak ini, what, we found him here, after all, oh, siapa kayak itu, nah, torrent tuh sebutan, kuda nanti, yang kita dapetin ya guys ya, one of his kind, is sure to seek, the Elden Ring, one of his kind, my kind, golden order, the golden order, order dari siapa itu, belum sadar-sadar ini kita, lama banget tidurnya, eh, mati ya sebenernya, tapi dia hidup lagi guys, gimana caranya dia bisa hidup lagi, itu sebelah kanan pinggangnya, ada selembaran, eh bukan selembaran, itu apaan itu ya, gulungan, jangan-jangan gulungannya, Naruto yang kakek bunsin guys, maka disini kita bisa kakek bunsin, Flash of Crimson Tears, Flash of Cerulean Tears, kenapa terus ada tearsnya, jadi tangisan orang di, dikumpulin disitu terus, kita minum, Uchigatana, oh senjata kita ada namanya guys, ya ampun, diskonek cuy, baru bangun, oke mulai lagi guys, ada-ada, jadi pake diskonek segala, pada lagi liat-liat nih, ini yang kita dapetin tadi guys, kok kayaknya gak bagus, bagus kesitu senjatanya guys, gak tau gue, pokoknya intinya yang gue cari itu, nanti mesti dapetin, naga kiba, karena gue mau, jalani bleed build, dan referensi youtube yang gue ini tuh, yang gue ikutin nanti bakal buat naikin level, justru saja, channel youtube nya level apa ya, Bang Raka, gue bakal ngikutin itu sih, sama beberapa yang dari luar ya guys, nah itu gue, pasti bakal buta banget nih, mesti ngapa-ngapa ini ya, istilah-istilahnya lah, apa-apanya lah, tapi gak apa-apa, yang penting kita ikutin dulu, karena gue pengen cepet-cepet naik level ya, buat, siap-siap menghadapi, di LC nya guys, shadow of A3 itu, oke, kita buka pintu yang disini, dari tadi belum ada musuhnya, nah ini, sebutannya apa disini, Lost Grace, oh Grace, oh sebutannya disini Grace guys, kalau pool sale yang di, SOP berarti disini, Flask ya itunya, istilahnya, kita kemana ini, nah tadi ya, lens between runes loh, salah pilih, keepsake guys, apa-apalah, cuma beda satu inilah, cooperative multiplayer, finger, severer, Oppo ini, tarnish, furled finger, nah ini buat apa guys, coba yang tau ya guys, tolong, ajarin gue guys, di komen, di kolom komentar, silahkan, apakah ada yang kelewat, atau yang mesti gue lakuin, buat item-item tadi ya, oke, limb grave, sampai kita di limb grave, akhirnya udara segar guys, setelah dari tadi ya, kita ada di dalam, pengap gitu guys, grace yang kedua ini, guidance of grace, oke, with the map menu, wah, mapnya belum kebuka guys, masih hitam, tarnish, oke, apa tuh, siapa tuh yang berkuda tadi, nah ini gue mau kesini dulu guys, mau ngambil, torrent, katanya sih harus kesini dulu ya, ini grace-nya gate front ya, kalau gak salah, ini gue mesti buru-buru kesini, katanya guys, buat dapetin sih, torrent itu si kuda, kenapa namanya torrent ya, apakah nanti bisa ganti-ganti kah, wih ada yang datangin kita guys, siapa ini, siapa anda, yang tadi ya, oh Melina, yang tadi guys, yang di gue itu ya, oh ya ada toto-tato kan itu di mata, lah, kenapa matanya cuma satu, oh dia menawarin, akun, Honda akun, apa itu, offering guidance, I am afraid, I can play the role of maiden, turning rooms into strength, oh, to aid you, in your search for the elf, you need only take me with you, to the foot of the earth tree, to the foot of the earth tree, except, oke ini, akhirnya kita dapet kuda guys, bisa berkuda kita, gak usah jalan kaki, capek, bisa ngebut deh, tapi gue penasaran sama yang tadi, yang berkuda emas gitu guys, ini map ya, limb grave, waste, dapet juga, kita baik dulu ke awal guys, kayaknya mau gue lawan tuh yang tadi, si pangeran berkuda emas, nah itu dia, itu ujung tuh, kayaknya kuat, apakah kroco ini, hajar, 3 cent, ini boss, boss rita, hajar, aduh, oke, hajar, wih langsung stagger dia, eh tapi gak bisa ini ya, wah mati guys, oke oke, kita pelajari dulu, kita pelajari, gak apa-apa mati, practice makes perfect, jajar, oke, dodge, ah telat, telat telat telat, hati-hati, nice, gak kena dong, oke, mati, ayo, mati lagi guys, woi, eh kok susah ya ini ya, susah guys, caul, ah, oke oke oke, hal ini harus bisa, disini kok, 3 centinel, dodge dulu, hajar, hajar, hajar lagi, jadi kita perlu 3 kali guys, buat, dia nya stagger, nah, baru deh, hajar, tapi kenapa gak bisa, di itu nya stagger dia ya, hajar, oke, 3 kali dia juga ternyata, kalian buat yang kedua nya ya, 4, oh, butuh 5 kali guys, oke, udah setengah darahnya nih, biasanya dia bakal, bakal keluar serangan, nah ini nih, gue gak tau tuh, cara ngindarin serangan itu guys, belum dapet, kalau serangan itu bisa sih lah, kita dodge, yang ini tinggal ke belakang aja sebenernya, yang ini nih, ini aduh, ngomong aja, wah, stagger, nice, hajar, bisa kah, no damage, misalnya yang tadi, gak bisa guys, gue belum menemukan cara, ngindarin nya, ini sih gampang, hajar, ah, kena, bukan kena, apa ya itu harus, berarti harus, ngintar jauh gitu lah, dimana semuanya tetap, kalau udah deket gini, nah ini nih, oh, untung aja, nak keluar lagi, tuh, dari belakang tetap kena guys, kalau lah fokusnya, yang penting fokus, bunuh dia dulu lah, gak perlu dulu, no damage, no damage lah, susah ini, pendatang baru, so-soan, main Elden Ring, pingin no damage, nanti dululah, oke, kajar, goj, kajar, sedikit lagi guys, wuuu, bisa guys, oke teman-teman, mungkin videonya sampai disini dulu ya, sampai ketemu di video-video selanjutnya, jangan lupa untuk di like, di komen, dan juga di subscribe, adios, permius, dadah, dadah,